Kita belum mencoba cara yang Allah syariatkan, kita belum mencoba cara yang Allah tawarkan, kita baru mendengar dari orang yang mungkin baru mulai mencobanya, kita baru mendengar dari orang yang bahkan benci kepada cara ini, jadi kayak ada head speech terhadap syariat, sehingga akhirnya kita takut terhadap syariat. Nanti kalau saya tinggalin kerjaan yang gak halal ini, yang katanya riba, yang katanya syubhat, saya makan apa? Saya nanti gimana? Dan seterusnya, dan seterusnya, seolah-olah hidup kita berakhir justru ketika kita mengikuti syariat Allah, kan ini aneh ya? Seolah-olah kalau kita putusin, gara-gara menghindari dari hubungan yang tidak halal, terus kita jadi terkatung-katung gitu, terus kita takut kayak gak akan ada yang mau sama kita, terus kita takut kehilangan seseorang yang berharga dalam hidup kita, padahal kita nyambung juga belum tentu, itu akan bertahan. Banyak banget orang yang deketnya sama kita, jadiannya sama yang lain. Banyak gak sih? Curhatnya ke kita, akatnya ke yang dia, gitu kan ya? Curhat setiap hari ke kita, ya aku kayaknya pengen curhat deh, yaudah curhat aja, aku siap, kapan aja kamu pengen curhat, curhat panjang lebar. Ujung-ujungnya dia telepon, nah kayaknya mau curhat nih, ada apa? Eh doain ya aku mau akat, hah? Jadi kayak curhatnya ke kita, jadian akatnya sama orang lain, deketnya sama kita, jadiannya sama orang lain, itu kan banyak cerita kayak gitu, kenapa kayak di skip aja? Seolah-olah itu gak pernah terjadi, sehingga yang namanya pacaran sebelum akat itu, ya fun-fun aja, sampai ada istilah mobil aja, ada test drive, masa pasangan gak gitu kan ya? Jadi harus ada test drive dulu, cocok apa gak cocok, dan seterusnya. Ini bukan mobil, tersinggung gak sih kalau kalian disebut mobil? Cewek-cewek disebut kayak kendaraan doang, lalu ditunggangin terus dia pergi gitu, kalau gak cocok gitu, enggak kan? Kita gak setuju kan dengan statement ini, lalu kenapa kita mau untuk mengikuti cara-cara yang sebetulnya menurut Allah itu bukan kemudahan, itu kesusahan. Kesusahan yang mungkin di awalnya kita agak kejebak gitu. Kesusahannya nanti di akhir, nyesel, akhirnya nyari tower, pengen loncat. Atau nyari tebing yang paling tinggi, pengen apa Ustadz? Pengen cliff dive. Cliff dive itu olahraga air, tapi modelnya loncat dari ketinggian gitu kan, cliff diver. Dan yang paling pro itu yang baru diputusin, itu pro banget. Kok bisa gitu Ustadz? Ya dia diving, gak muncul-muncul lagi. Nah ini artinya teman-teman, kita belum coba aja cara yang Allah tawarkan dengan istiqomah, dengan konsisten. Coba deh, ini saya bandingin aja antara riba versi manusia sama riba versi agama. Kan di dalam Islam juga ada riba. Ustadz baru pernah, baru dengar saya di dalam Islam ada riba. Ada. Di dalam Islam ada riba, di luar Islam ada riba. Tapi beda prakteknya. Kalau riba yang gak boleh, yang di luar Islam, itu yang kita udah ngerti lah. Transaksi riba itu kan banyak banget ya, modelnya, variannya kayak gitu-gitu. Sekarang kita lihat riba versi Islam. Yang mana sih riba versi Islam dan lebih bagus? Sedekah. Sedekah itu, itu riba versi Islam banget. Kok bisa Ustadz menyimpulkan kalau sedekah itu riba? Memang kayak gitu bahasa Al-Qurannya. Coba buka lagi deh di Juz ketiga Al-Baqarah. Ya mahaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Kayak gitu tekstnya. Menghapus riba, meribakan sedekah. Yurbi itu kan verb dari riba. Kata kerjanya riba. Jadi, Allah menghapus praktek riba versi manusia. Tapi Allah juga punya sistem riba versi agama. Yaitu sodakoh. Kenapa kok sodakoh diistilahkan dengan riba di ayat itu? Apakah ini maksudnya riba halal? Bukan. Maksudnya, Allah lagi bicara ke orang yang senang riba. Allah lagi bicara ke orang yang suka pakai sistem riba untuk melipat gandakan harta. Kan arti riba itu melipat gandakan kan? Arti riba. Jadi, kalau kita minjemin uang ke teman kita, terus dibalikin dengan tambahan, berarti kita sudah melipat gandakan. Itu namanya riba. Kita minjemin uang ke teman kita, terus baliknya misalnya dengan barang yang berbeda, tapi lebih mahal dari yang kita kasih, itu namanya sudah melipat gandakan. Nah, ini dihapus. Tapi, ternyata sistem ini dipakai dalam agama yang berbentuk sedekah. Produknya namanya sodakoh. Sodakoh itu banyak. Zakat disebut sedekah. Infak untuk pasangan, kewajiban seorang ayah kepada anak, suami kepada istri itu juga sodakoh. Kemudian berinfak untuk dakwah atau jihad visabilillah itu juga sodakoh. Istilah sodakoh itu istilah umum. Nanti kalau di breakdown, ada zakat, ada wakaf, ada nafkah, ada sodakoh itu sendiri juga, dan macam-macam lah. Nah, artinya Allah mengatakan, Allah menghapus riba. Udahlah, gak usah pakai cara riba. Terus gimana cara kita biar kaya, Ustadz? Gimana cara kita bisa melipat gandakan harta, ya Allah? Gimana caranya biar bisa kita nyimpen, terus baliknya lebih gede? Kayak misalnya ada sistem deposito yang konvensional, kita taruh uang di situ, nanti dia bakal berkembang sendiri gitu kan. Walaupun sebetulnya itu masih agak fluktuatif, dan kadang-kadang fluktuatifnya itu tergantung, apa istilahnya? Kalau uang jadi berkurang nilainya apa? Inflasi. Pelajaran IPS. Dia tergantung dengan inflasi gitu kan. Jadi kalau misalnya, kita oke, sekarang misalnya dapat sekian ratus ribu atau sekian juta dalam sebulan, terus kita investasi di situ, angka uang investasi kita mungkin lima tahun lagi kena inflasi, nilainya udah di bawah itu kan. Walaupun kita udah untung setiap bulannya, pas diakumulasi masih lebih rendah daripada angka inflasi. Itu satu. Kedua, harusnya kalau kita berpikir lebih perhitungan lagi nih, kalau kita mau lebih detail lagi, rugi banget naruh uang segitu, untungnya segitu doang. padahal ada cara lain, kita naruh duit, untungnya berlipat-lipat. Atau gak usah segede itu deh. Misalnya teman-teman nyimpan uang untuk yang kerasa gitu ya, yang kerasa depositonya kan 1M. Baru kerasa kan, kalau di bawah 100 juta mah mungkin untuk beli baso atau apa. Jadi plus riba dan dosa setiap bulan. Udah riba plus dosa setiap bulan. Nah, angkanya gede 1M, keuntungannya berapa? 1M itu kurang lebih sebulan sekitar 6 juta. Sebulan sekitar 6 juta. 1 miliar. Ditaruh di manusia, dibalikin setiap bulan keuntungannya kurang lebih 6 juta. 1 miliar. Itu udah gede banget tuh, jarang yang segitu. Rata-rata mungkin di bawah 5 juta. 4 juta setengah, 4 juta, atau 5 juta kurang dikit. Tapi 6 juta ini saya ambil angka yang paling gede. Kok usah tau? Ya gitu lah. Ustaz punya, ya pernah dulu. Gak sampe 1M sih. Cuman 1M setengah sih. Enggak, enggak, enggak. Cuman sekian 10 juta doang lah. Dan itu langsung kepake. Terus orang yang langsung cemberut gitu mau dipake. Uang-uang saya kenapa kamu cemberut? Gitu kan. Jadi, kayak misalnya cuman dikasih 5 juta lah ya. 5 juta dari 1 miliar. Padahal, kalau kita pake cara ribanya Allah, gak usah 1 miliar untuk dapetin 5 juta itu. Kita cukup nyumbang 50 ribu, kita bakal dapet 5 juta. Kadang kurang dari 50 ribu juga dapet 5 juta. Teman-teman, kalau mau disuruh pilih, investasi 1 miliar setiap bulan dapet 5 juta, atau investasi 50 ribu setiap bulan dapet 5 juta? Mau yang mana? Ya iyalah, Ustaz Masang milih. Ya pastilah 50 ribu kan. Atau lebih gak usah terlalu jauh deh, biar kita gak kaget. Investasi 5 juta dapet 5 juta, atau investasi 1 miliar dapet 5 juta? Pilih yang mana? Sekarang udah gak masalah dengan angka 1-2 kan? Udah aman ya? Udah beres kan? Sekarang kita pilih, jangan pilih angkanya. Pilih nilainya. Masih ada sisa-sisa soalnya. Mau 5 juta, atau 1 miliar investasi-nya? Untungnya sama-sama 5 juta nih. Ya pasti 5 juta. 5 juta. Masalahnya dimana sekarang? Bukan masalah pilihan itu ada atau enggak. Masalahnya kita yakin gak nih sama Allah? Masalahnya kita percaya gak sih sama sistem Allah? Masalahnya kita trust gak sih dengan janji-janji Allah? Itu doang masalahnya. Makanya sebelum kita praktekin semua syariat, nomor satu itu iman. Sebelum kita bicara tentang syariat, tentang rukun Islam, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Nomor satunya iman. Percaya gak sama Allah? Saya gak mau membahas iman dari angle rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu mah materi kampus. Dan saya juga belajar itu dulu. Cuma gak mau dibahas itu kenapa? Bukan karena gak ngerti. Kadang ada orang berpikir kalau gak bahas rububiyah, kesannya kita gak lagi ngaji gitu kan. Kalau gak bahas uluhiyah, kesannya ini kajiannya main-main. Padahal itu kan cuma istilah. Rububiyah itu istilah. Pemaknaannya apa? Libatkan Allah dalam masalah kita. Itu rububiyah bukan. Rububiyah. Apa arti rububiyah? Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pemelihara, Allah penjaga. Itu kan arti rabba. Rabbal alamin, pencipta alamin, pemilik alamin, pemelihara alamin, penjaga alamin. Kalau saya bilang gini. Kalau kita dapat masalah, minta aja sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena apa yang sudah hilang dari kita itu bukan milik kita, milik Allah. Itu lagi bahas apa? Rububiyah karena Allah sang pemilik. Jadi kalimat innalillah, wainna ilahi rajun. Itu adalah terjamah dari kata rob. Terjamah praktis dari kata rob. Ada orang yang ngerti istilah rububiyah, tapi begitu ada musibah, dia gak pake teori rububiyahnya di dalam menyikapi musibah. Harusnya kayak misalnya yang saya sering cerita tuh. Saya kehilangan motor Vario 19 juta, baru beli 3 bulan, langsung Allahumma ajurni fi musibati. Wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya lagi dapat musibah nih. Kasih dong pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik. Ini namanya rububiyah, mengembalikan kepada Allah. Dan saya percaya banget kalau udah minta ke Allah dalam musibah itu kan Nabi sendiri yang menjanjikan. Karena kata Nabi, ya Abu Salamah. Nabi ngajarin doa kepada Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, kalau kamu dapat musibah, bacalah doa ini. Dan demi Allah, kamu tidak akan merugi. Karena Allah pasti akan mengganti musibahmu dengan yang lebih baik. Abu Salamah pulang ke rumah, ngajarin doa ini kepada istrinya, Ummu Salamah. Lalu ketika Abu Salamah meninggal, itu kan musibah kan ya buat seorang perempuan. Dan tidak ada musibah yang lebih besar bagi seorang cewek daripada ditinggalkan suaminya wafat. Sehingga sampai ada hadis, tidak boleh seorang perempuan berkabung lebih daripada tiga hari kecuali atas kematian suaminya. Itu boleh lebih dari tiga hari. Kalau yang lain, ibu, ayah, gak boleh lebih dari tiga hari. Dia sudah harus mulai aktivitas lagi, walaupun tetap sedih, cuman gak ada dalam rangka berkabung. Kalau suaminya boleh tiga hari lebih. Kenapa? Karena memang gak ada yang lebih musibah daripada fadnya seorang suami. Nah ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah ingat dengan nasihat Abu Salamah doa ketika musibah. Dia baca, Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Langsung, Astagfirullahaladzim. Salah ngomong, minta ganti yang lebih baik. Tapi kan doanya emang gitu. Ummu Salamah terlanjur mengucapkan. Akhirnya, Ummu Salamah bilang, Ya Allah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kan Abu Salamah itu suami ideal banget. Penyayang, bertanggung jawab, orangnya baik hati. Pokoknya udah sempurna lah. Setelah selesai masa idah Ummu Salamah, datanglah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah melamar Ummu Salamah. Dialah Rasulullah SAW. Baru Ummu Salamah percaya, Allah benar-benar mengganti dengan yang lebih baik. Ini jangan lihat dari angle subjektif ya. Saya gak mau kayak gitu Ustaz. Saya gak bakalan ngajarin doa itu ke istri saya. Nanti saya meninggal di doa itu, yang datang misalnya, siapa? Sat Abdul Somad. Kan bahaya gitu kan ya. Jangan deh, jangan diajarin ya. Ini cukup, saya juga gak ngajarin ke istri saya. Biar saya, cuman dia tahunya dari Youtube. Youtube siapa? Youtube saya. Sama aja. Jadi ya Allah lebih tahu lah yang terbaiknya, kita gak usah khawatir dengan keadilan Allah. Terus Abu Salamah, kasian banget ya. Kalau kita jadi Abu Salamah pasti gak rela deh. Jangan lihat dari angle kita. Karena Abu Salamah ketika mengajarkan ini, tahulah konsekuensinya. Dan Allah maha adil. Gak mungkin hambanya yang mengamalkan sunnah Nabi terus jadi rugi. Gak mungkin. Nah ini artinya apa? Percaya nih, kalau ada 4 musibah, berarti mau diganti yang lebih bagus. Akhirnya ketika dapat musibah, bukannya sedih malah senang. Kenapa? Wah ada kesempatan nih, minta diganti yang lebih bagus. Ya Allah, motor vario saya hilang. Beri dong yang lebih bagus. Doang gitu kan, pakai bahasa Arab tadi. Sebulan setelah itu, Allah ganti dengan NMAX. ABS. Cuman agak-agak kurang seru sih pakai rem ABS. Soalnya lagi boncang istri, ngeremnya smooth gitu, kurang... Terus udah, ganti dengan ABS gitu kan, yang NMAX. Selang berapa minggu kemudian, Allah tambahin ternyata belum selesai. Kan lebih baik nih, dikasih NMAX. Selang beberapa lama kemudian, dikasih XMAX. Yang harga 40-an juta lah pokoknya. Selang beberapa lama kemudian, ditambahin lagi sama Allah, dikasih Pajero Sport. Saya ini lagi-lagi nunggu-nunggu nih, kapan Lamborghini gitu kan. Jadi intinya teman-teman, lewat jalan apa Ustadz? Ya Allah punya banyak jalan dong, yang penting kita gak mengambil hak orang lain, gak meminta-minta, gak menzolimi orang lain. Yang jelas, mau lewat dagang, mau lewat hadiah, mau lewat apapun, Allah yang lebih tahu. Yang jelas, kita ikhtiar. Intinya adalah, gak akan mungkin orang yang percaya sama Allah itu nyesel itu gak mungkin. Yang dibutuhin itu pertama adalah, percaya gak kita sama Allah. Bahwa investasi 1 miliar, untungnya 5 juta per bulan, kena inflasi pula. Yang satu lagi, investasinya 5 juta, untung juga 5 juta. Minimal tuh, saya gak percaya untungnya 5 juta. Saya percaya untungnya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Allah sendirinya mengatakan, Adakah balasan kebaikan? Kecuali kebaikan yang berlipat ganda, yang lebih baik. Kemudian, orang yang berinfak di jalan Allah, kata Allah, akan Allah balikan kepada dia 700. Apa? Selama ini kita menggunakan istilah kali lipat ya. Ternyata bukan kali lipat. Misalnya, kita berinfak, infak kita itu Allah ganti dengan investasi. Bahasanya apa? Bahasanya benih. Yang namanya benih itu apa? Tum? Tumbuh. Kemudian dari benih itu tumbuh menjadi sekian. Dari sekian menjadi sekian. Dan bahasa kalimat terakhir di ayat itu apa? Yardzukumayyasyahubi ghairihisab. Allah membalas seseorang tanpa batas. Tanpa batas. Unlimited. Tidak ada batas. Berarti kita kalau misalnya mau dapet lebih daripada 5 juta, kita mending sedekah aja Ustaz. Ya, untuk dapet 5 juta itu gak perlu sedekah 1 miliar. Sedekah 50 ribu juga dapet 5 juta. Caranya gimana Ustaz? Saya udah coba 50 ribu, tapi gak balik tuh 5 juta. Nah, bentar dulu. Kita perlu mengkonversikan 5 juta versi sedekah. 5 juta yang dari riba, uangnya berbentuk cash. Atau berbentuk saldo di rekening. Lebih sering saldo atau cash? Saldo di rekening dong. Kalau kita invest misalnya deposito, masuknya dalam bentuk apa? Saldo di rekening kan? Begitu juga dengan Allah. Allah kalau misalnya kita investasi dengan ribanya Allah yaitu sedekah, itu akan bertambah saldo di rekening kita. Sama dengan itu, gak ada bedanya. Kenapa yang ini kita minta cash, yang itu kita puas dengan saldonya doang? Gak fair kan? Yang di bank, asal muncul angkanya kita merasa udah dapet. Yang di sini, kalau belum ada cashnya, kita merasa ditipu sama Allah. Ini gak fair nih. Kalau itu ngasihnya angka di saldo, ini juga boleh dong ngasih angka di saldo. Masalahnya saldonya ada di mana? Saldonya disimpan di sebuah buku yang terjaga. Namanya lauhul mahfuz. Namanya lauhul mahfuz. Lembaran, lauh itu artinya lembaran. Lau jamaknya alwah. Lembaran yang mahfuz, yang terjaga, tersimpan. Gak ada yang boleh nambah kurangin angkanya. Gak ada yang boleh coret-coret. Gak ada yang bisa nge-crack atau nge-hack. Benar-benar mahfuz, terjaga. Wah, tapi kan gak bisa dipakai. Bisa. Sama dengan saldo di rekening bank kita. Kalau kita pengen pakai, tinggal gesek. Kalau kita pengen pakai, tinggal transfer online banking, kayak gitu. Nah, yang ini gimana caranya? Lebih gampang lagi. Kita gak perlu bawa kartu kemana-mana. Yang kemudian nanti tiba-tiba kartu kita gara-gara sering dekat dengan handphone, jadi gak berfungsi lagi. Atau pas digesek, ternyata udah banyak baret-baret. Dimainin sama anak, digigit sama bayi. Akhirnya kebanyakan gigitan. Akhirnya gak berfungsi lagi gitu kan. Susah ngejaga kartunya. Kalau ini, gak perlu pakai kartu. Terus cara ngecairinya gimana? Minta sama Allah. Ya Allah, kan kemarin ada tuh duit saya 5 juta. Ini nih bahasa perbankan ya. Tapi nanti dalam doa, teksnya berubah. Ya Allah, kan kemarin ada duit saya 5 juta. Saya lagi butuh nih. Mau beli ini. Allah cairikan. Dan cara Allah mencairkannya, tidak selalu langsung uangnya dikasih ke kita, terus kita bayar ke orang. Gak kayak gitu. Sama kayak kita di belanja di mal. Kita pegang uang gak kalau pakai kartu? Gak pegang uang. Kita cuma ngasih kartu. Si mbaknya digesek, dikasir. Udah gitu keluar angka, beres. Kita gak pegang uang sama sekali kan? Dan dengan Allah juga kayak gitu. Gak harus kita pegang uang cashnya. Yang penting, hajat kita terpenuhi. Cara Allah bayar gimana? Allah membayar dengan banyak cara. Allah balik-balikan hati manusia. Tiba-tiba ada orang yang mau belanja ke dagangan kita. Bisa. Tiba-tiba ada orang yang mau hadiahin kita. Bisa. Tiba-tiba ada orang yang mau ngajak kita berbisnis, yang untungnya berlipat ganda, tapi effort kita kecil sebetulnya. Bisa. Banyak cara. Yang jelas hajat kita terpenuhi. Sebetulnya itu kita lagi beli. Kayak tadi nih. Saya dapat hadiah NMAC dari teman saya. Dan saya gak pernah ngomong, saya kehilangan Vario. Kalau gitu kayak kasian gitu kan. Ya aku kehilangan Vario loh. Tapi aku udah doa kok sama Allah. Ngomong ke orangnya biar dia, oh iya Ustaz, saya juga gak mau bikin Allah malu sama Ustaz. Udah deh saya kasih aja NMAC biar Ustaz makin yakin sama Allah. Ini kayak main-main kan. Saya gak ngomong ke dia, kok cuma seminggu jaraknya dari hilang Vario depan NMAC. Saya gak ngomong ke dia, saya hilang Vario. Tiba-tiba, dan saya waktu hilang Vario itu langsung kebayang, NMAC hitam. Kenapa? Karena saya senang boncengin anak-anak, terus pengen yang bagasinya bisa masuk lemari gitu kan. Yang gede gitu kan. Masuk helm, masuk barang, males banget kan tenteng-tenteng gitu kan. Habis belanja di Alphamad, eh belanja gitu kan. Kayak malu gitu, taruh aja di dalam bagasi. NMAC black on black. Oke, hitam gitu ya. Warna lain, gak mau. Udah minta gitu kan, terus minta sama Allah. Tiba-tiba orangnya kayak, Alhamdulillah Ustaz, saya baru dapat rezeki, saya pengen hadiahin Ustaz motor. NMAC mau gak Ustaz? Ya terserah sih. Padahal emang itu yang dari kemarin dipengenin kan. Ya terserah aja deh, saya juga Alhamdulillah hadiah, masa saya harus minta yang spesifik. Oh yaudah, Ustaz senengnya warna apa? Bebas aja. Yaudah yang hitam aja ya Ustaz, kayaknya yang bagus tuh warnanya hitam. Oh ya gak apa-apa. Padahal dalam hati, wah weee gitu kan. Nah itulah Allah ya. Jadi maksudnya, duit saya tuh, gak saya ambil secara cash, tapi Allah langsung bayarin kepada orang itu, dalam bahasa, Allah jadikan hati dia itu, sayang kepada kita. Allah munculkan rasa kasih dan sayang, ataupun cinta di dalam hati hambanya. Dia dapat apa? Dia juga gitu lagi tuh, berkembang terus. Itu tuh kayak sistem marketing yang dahsyat. Berkembang, berkembang, berkembang. Dan dia gak akan selesai. Dia ngasih ke kita, Allah ngasih lebih banyak lagi ke dia. Lewat siapa? Lewat orang lain. Orang lain itu gitu terus aja, muter dan unlimited.